Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Fikal TV Bibir saya merah Kira-kira kenapa? Tonton pada vlog saya kali ini Oke guys, kita berada di Daerah Aimas Kita mau Makan pinang ini, coba nih Pinang asli Mama-Mama Papua di Sorong ini Betul Mama ya? Pinang Aimas Denk Mama siapa? Mama Ros Denk Mama siapa lagi? Mama Mikael Mama nanti saya kasih masuk di Youtube ya? Aku Oke, boleh Saya kebetulan Youtuber Mama Jadi ini Dia punya kapur Jadi dia punya cara makan itu Pakai apa Mama? Siri Oh Siri Ini namanya kapur Terbuat dari apa Mama ya? Siput laut Oh siput laut ya? Pertama Siri Mama ya? Ini Mama ini berapa? 10 ribu 10 ribu satu tumbuk ya? Isi ini sekitar berapa Isi ini sekitar berapa ini Mama? 13 ribu 13 ribu 13 ribu Jadi Tong sudah kupas seperti ini Kita coba makan ya Barang ini Seperti ini Kalau dia pupu buah sendiri itu rasanya pahit Mama ya Dia pupu buah ini Buah pinang ya Iya Pahit Baru Solo dan ini Den kapur Den kapur yang terbuat dari Siput laut Dari siput laut Siput laut Solo begini Nah ini Yang membuat Pinang ini merah Kalau pengalaman rasanya Itu dia pahit Tidak manis ya Pahit Dan nanti perkampuran dari Kapur Siri Sama pinang ini menghasilkan warna merah Jadi dia punya guna itu untuk apa Mama? Untuk menguatkan gigi Menguatkan gigi Mama Jadi kalau makan Pinang ini dipercaya oleh masyarakat Papua Di sini untuk memperkuat gigi Ini turun-temurun dari zaman dulu Pinang Papua itu terkenal untuk menguatkan gigi Jadi deput cara makan itu Begini Kupas dengan gigi Colong Bagaimana rasanya kakak? Mantap ya Bagaimana kakak? Top Top ya Ini lokasi pas di Tinggungan dari Aimas Pintu masuk ke kepatan Pintu masuk ke kepatan Pintu masuk ke kepatan Kota Malbatas kekotaan yang kepatan Kita keinginnya Mama tinggal sini? Iya Terlalu lama? Dan lahir Dan lahir ke sini? Asli subuh? Baik berat Baik berat? Ya kita orang baru Tiga subuhnya Nah ini hasilnya Permisi ya Nah untuk buah pinangnya sendiri Didapat dari pohon buah pinang seperti ini Tingginya bisa mencapai hingga 15 meter Jadi buahnya berada di tengah seperti ini Dia mirip seperti pohon kelapa Namun buahnya kecil-kecil Pohonnya sangat tinggi Dan lurus ke atas Seperti ini Buah ini paling banyak ditemukan di tanah Papua Sebagai buah khas dari Papua Inilah buah pinang Jadi buahnya sangat banyak Jadi dari mama-mama Dong bilang Kalau panen buah pinang Usahakan jangan kasih jatuh ke tanah Karena nanti akan pahit Usahakan Ambilnya itu Pakai dengan tali Supaya Buahnya sampai di bawah juga tidak picah Seperti itu Ayo beli di Beli pinang di Mama Ros Dengan Mama Michael Pinang ini asli Ambil langsung dari pohon Pohon itu mama? Tanam sendiri Lokasinya ini Itu Tugu Pau Bili Ini pembensin Pas ambing sini Ada mama di sini jualan Oke Siap Makasih Mama Da 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 Terima kasih.